Assalamualaikum halo semua apa kabarnya kali ini kita jalan-jalan ke Singkil Utara mau nyobain Mi Aceh Bang Mizwar jadikan karena udah lama banget nggak jalan-jalan nih kayak seru banget Di Aceh kan kalian tahu itu terkenal dengan Mi Acehnya nah kali ini kita cobain di sini Mi Acehnya apa aja jenisnya kemudian gimana rasanya selain Mi Aceh ada apa juga yang lain ya tapi sebelum itu saya ingatkan kembali jangan lupa klik tombol subscribe kemudian like dan share ya ayo lanjut ke dalam tadi kita bilang pade dong bumbu rahasia Mi Ayo tepake tu bambu kuningnya yang kita pitinggalkan paling nanti 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 Bos jadi kok yang laca-laca kok kan atau yang kuah yang kuah kan kalau kepiting lebih lama yang yang bukuah ini Ustabanam kepitingnya kan tidak masaknya dihabis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemarin saya lihat di Facebooknya ada telur ranjungan atau telur kepiting oh iya telur ranjungan biasanya seminggu sekali ada masuk telur ranjungan barangnya agak langka sedikit jadi sekarang seminggunya hanya tersedia sekali oh sekali jadi itu telur ranjungan itu banyak peminatnya? insyaallah kalau telur ranjungan ini satu kilo itu satu hari insyaallah habis banyak peminatnya itu kolesterolnya tinggi kan? iya betul tapi peminatnya banyak ya? banyak peminatnya banyak oh gitu habis itu ini bukanya dari jam berapa bang? kita buka habis sholat zuhur sampai jam 6 sore sampai jam 6 sore oh berarti kalau nyari malam gak ada ya? gak ada gak ada gitu kemudian masuk kos untuk mie kepiting ini berapa? untuk mie kepiting cumi dan udang sama sama ya? 25 begitu juga dengan mie celor kepiting 25 juga ya? kalau mie ayamnya ini? Rp10.000 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 ini udah lama bukanya nih bang? kita buka dari bulan 3 2021 hmmm udah sekitar 7 bulanan ya sehari tuh habis berapa porsi untuk mie kepiting ini? oh gak tentu dia kadang nanti mie nya habis 5 kilo sehari hitungan kilo mie nya ya iya jadi itu kan kalau ini gak lama baru tahu di kami kalau lama baru tahu di orang iya maksudnya kalau masakan kami ini kurang enak bisa disampaikan ke kami sebagai masukan untuk kami tapi kalau makanan ini enak kasih tahu sama yang lain bahwa misalnya mie nya enak gitu ah gitu oke kalau gitu kami cobain dulu mie nya ini ya bang ya ya silahkan oke 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 disini udah ada mie kepiting nya ya dengan bawang nya nih banyak bawang goreng potongan bawang juga buahnya kental sekali kita cobain dulu eh bagi yang mau pakai jeruk boleh yuk kita cobain ya ya kita cobain lumbu nya dulu bismillah hmm gurih nya berasa pedasnya berasa kita cobain mie nya bismillah hmm enak banget mie nya enggak terlalu embek enggak terlalu embek hehehe enggak pede bun jadi kita potong kepiting nya ya kepiting ini yang bikin manis rasa mingga ini hmm ah mantap ini yang pedas-pedas nih dan hangat-hangat boleh kemari nah dia emak terny ya jadi selamat menikmati nah kita udah selesai mencipti mie Acehnya enak banget, gurih banget pedasnya juga pas kemudian tadi ada mie ayam yang lagi videoin ya tapi mie ayamnya juga enak jadi kalau kalian mau coba yang lain mie Acehnya selain di Singkil, boleh ke Singkil Utara nah disini ada mie Aceh oke, jangan lupa itu mutunya kalau enggak lama bari tahu di kami kalau lama bari tahu di urang oke, see you next video Assalamualaikum Assalamualaikum jingbang Terima kasih.